GUSBAHA Jadi saya selalu Kebiasaan saya itu Kalau saya safar Saya harus mendengarkan ceramah-ceramah Karena untuk mengejar ketertinggalan saya Selama ini kan Ikut kubu sana nih Banyak meninggalkan turos-turos juga Yang selama ini yang dipahami oleh al-sunnah Nah saya mulai membuka diri Saya coba baca-baca itu Mendengarkan Dan saya katakan ini menarik Hampir perkataan beliau itu Bil-maqsur Bil-maqsur itu maksudnya itu Punya riwayat semua Mutif bukan cuma Quran hadisnya saja Tapi akhwal ulama Kaida-kaida usuhnya itu keluar semua Sampai nazoman al-fiah Nazoman imritinya Atau nazoman-nazoman Semuanya itu dia hafal semua Bahkan Bukhari muslim mungkin beliau juga hafal itu Kemudian sampai fatul mu'in dan sebagainya Dan dia mengikrarkan bahwa dia alim Bukan karena kesombongan gitu Tapi karena memang di akhir zaman ini Yang serba gak jelas Banyak ulama-ulama dadakan Ulama-ulama yang maaf ya Gak jelas Bahkan nausorob gak punya Perangkat-perangkat ilmu alat Gak punya Tapi kemudian dia berfatwa Dan saya sebagai korban Fatwa-fatwa tersebut Ngaji gak tamat dan sebagainya Itu memang betul Apa yang dikatakan Gus Baha ini Sehingga gak hanya itu Beliau juga menguasai tentang Duru Sufirok Tentang aliran-aliran nadat Dan aliran-aliran pemikiran Maka ketika dia berbicara tentang Satu tema tertentu Itu dikupas habis oleh Gus Baha Dan itu saya Wah ini amazing betul Ini luar biasa nih Nah ini betul-betul alim Sehingga saya sampai Mengatakan begini Dari pengembaraan saya Dalam mencari seorang Ustadz guru Atau Kiai Dari kelompok-kelompok Kubu sana Dari Ivanul Muslimin Sampai kelompok Salafi Saya pikir ini udah tuntas Nyata ada yang lebih alim lagi Ada yang lebih keren lagi Kayaknya saya harus berlabuh Pengembaraan saya Kayaknya ke beliau lah Ke Gus Baha ini Yang saya lihat Sangat luar biasa Dan bisa kita jadikan panutan Dan ini sangat menginspirasi saya Banyak sekali Ungkapan-ungpangan Dan kutipan-kutipan dia Di antara para ulama Beliau suka mengutip Di buku Maqlat Islamin Seperti Abu Hasan Al-Ashari Dan sebagainya Bagaimana kowarit ini Dalam berdalil Dan itu tepat semua Sehingga kalau Kita dengarkan Gus Baha Itu kita tersindir juga Tapi menyindir Bukan berarti kita marah Enggak Memang itu jadi koreksi Buat kita Betul apa yang dikatakan Gus Baha Cara berdalil kita Tadi begini Dan itu dikupas Tuntas Dan saya kayaknya Belum pernah mendengarkan Hatta sekalipun JNU Itu bagaimana Mendeskirkan setiap Permasalahan itu Sedetail Gus Baha ini Sehingga saya merasakan Terima kasih atas dukungan JNU